Hai semua kembali lagi ke channel YouTube Gazzia Warita adonan untuk semua gorengan jadi renyah, garing, kriuk, tidak berminyak dan tahan lama pertama disini aku goreng pisang goreng nah disini aku ada tips baru lagi tonton videoku sampai akhir ya kedua aku goreng tahu buncit nah ini tahu buncitnya isi mie bebas ya untuk isiannya terus ada gorengan juga tempe tepung ini renyah banget kriuk, garing, tidak berminyak tahan lama dan terakhir bakwan sayur nah ini semua bahan dan bumbunya ada pisang ini pisang kepok yang matang manis tahu pong tempe daun bawang kemudian ada wortel ada kubis tauke ini bumbu halusnya nanti bawang putih, bawang merah, ketumbar dan merica ini dihaluskan dan aku mau iris terlebih dahulu untuk sayuran dan tempenya nah untuk isian tahunya aku pakai mie goreng dari sedap bebas ya ini sudah aku ulek halus bumbunya ini pisangnya tahunya sudah aku isi mie tempenya sudah aku iris dan sayurannya juga sudah aku potong-potong nah langkah pertama tipsnya pakai margarin 7-8 plotok seperti ini atau sampai 7-8 sendok makan kemudian dicairkan kemudian dicairkan nah kali ini aku ada tips, trik pakai tepung dengan protein yang tinggi ini salah satunya sayji ya mereknya dari cakra kembang ya nah ini salah satu dari cakra kembar protein tinggi kemudian dikasih garam dan juga gula pasir 1 sendok makan dan ada tips lagi kasih baking powder sekitar 1 sendok teh dan tuangkan margarinnya nah teman-teman dan buda-buda semua kenapa pakai tepung yang protein tinggi karena tepung protein tinggi itu akan membuat gorengan menjadi lebih kriuk memang sih teksturnya agak keras tapi juga tidak keras banget tidak alot jadi garing kriuk tahan lama gitu dibandingkan dengan tepung terigu biasa atau tepung terigu dengan protein rendah karena kalau protein rendah itu membuat gorengan menyerap banyak minyak jadi lebih lembut gitu teksturnya dan mudah lembek jadi tidak tahan lama untuk kriuknya jadi lebih kriuk pakai tepung terigu yang proteinnya lebih tinggi walaupun sama-sama kriuk tapi jangka waktunya lama tepung yang proteinnya tinggi nah ini nanti aku kasih air ya maksudnya sudah aku kasih air sampai 600-700 ml kemudian di uleni nah ini aku ada video yang pakai tepung protein rendah pakai segitiga biru teman-teman bisa scroll di channel youtubeku ya nanti bisa dilihat perbandingannya nah teksturnya seperti ini langkah pertama goreng untuk pisang gorengnya tentunya di minyak yang benar-benar panas agar tepungnya itu matangnya enak dan juga tidak berminyak juga tentunya karena ini satu adonan untuk semua gorengan jadi langkah pertama goreng untuk pisangnya terlebih dahulu apabila ada ketela juga bisa setelah itu lanjut adonannya kasih semua bumbu yang sudah dihaluskan terus satu saset penyedap aku reko rasa ayam dan ini di uleni diaduk sampai rata apabila diicip sedikit gitu aku pakai tangan masih kurang asin bisa ditambahkan garam sesuai dengan selera kemudian aku kasih daun bawang karena aku mau goreng tahu isi minyak terlebih dahulu nah ini tahunya dimasukkan semua dan ini untuk pisangnya kelihatan sangat daring teriuk apabila sudah kecohkatan bisa dibalik dan apabila sudah matang diangkat lalu ditiriskan next selanjut tahap kedua goreng untuk tahu isinya isiannya bebas ya kalau aku pakai mie nah teman-teman dan bunda-bunda aku ulangi lagi bisa scroll di channel youtube ku gajawarita perbedaan antara tepung terigu protein tinggi saat videoku saat ini dan protein rendah pakai segitiga biru di videoku yang sudah ada nah setelah tahu aku tambahkan daun bawang lagi dan yang ketiga goreng tempe tepung nah ini sudah kecohlatan untuk tahunya tinggal dibalik apabila sudah matang lalu diangkat dan ditiriskan yups ketiga goreng tempe tepungnya setelah tempenya sudah digoreng semua lanjut masukkan semua sayur dari kubis wortel daun bawang dan juga tauge untuk menggoreng bawang sayur ini tempenya sudah kecohlatan tinggal dibalik saja dan lihat begitu garing kriuknya kelihatan banget tidak lembek apabila sudah matang angkat lalu tiriskan nah yang terakhir goreng bawang sayur aku gorengnya agak di pinggir seperti ini kemudian agak tipis gitu ya gepeng agar lebih garing jadi tidak bentet-bentet gitu untuk tekstur bawang sayurnya dipipihkan di pinggir wajan seperti ini lalu apabila sudah garing dicelupkan dinginnya seperti ini nah ini kurang bawang sayur saja gorengannya dan ini teksturnya bakwan sayurnya sudah bisa dibalik lalu angkat dan tiriskan terima kasih sudah menonton videoku selamat menikmati selamat menikmati